Untuk kalian pecinta cornering ini, skill anak-anak Monasco menurut kalian bisa gaya mereka diterjunkan dan ikut serta dalam balap motor di Mandalika Lombok? Abang Luki Bang Ujang dan Abang Beni bersama abang-abang lainnya para penakluk cornering ini langsung memanfaat situasi sirkuit yang kosong dari penjagaan dan pengawasan sang pemilik lahan. Motor-motor yang sudah dirancang khusus untuk cornering ini langsung menyapa setiap tikungan yang ada di sirkuit itu. Dahaga akan cornering akibat PPKM berkepanjangan membuat malam ini jadi terpuaskan dengan mengaspal di sirkuit Monasco. Dari tikungan pos monyet beberapa joki dengan hati riang gembira akan menyelesaikan putaran corneringnya. Kukul si pecinta wanita asal Tegal dengan motor racingnya terlihat begitu menawan dan penuh percaya diri menaklukkan tikungan hidup dan mati Monasco. Dibayang-bayangi tim motor matik yang terus melakukan pengejaran. Oh nyaris saja dua motor mengalami crash one-one. Masih dari tikungan pos monyet, motor-motor berkapasitas cici besar juga turut hadir dalam cornering ini, menyuguhkan cornering nan indah dan memberi kekuasaan tersendiri bagi para penonton pecinta Monasco ini. Melejit, saling pepet dan menikung dengan indahnya adalah ciri khas anak-anak Monasco. Anak Monasco nih bos, senggol dong. Sajian tontonan menegangkan malam ini adalah ungkapan kangen yang menggebu-gebu. Setelah lama mereka tidak terlihat melakukan cornering di sirkuit ini. Untuk kalian pecinta cornering nih, skill anak-anak Monasco menurut kalian bisa gaya mereka diterjunkan dan ikut serta dalam balap motor di Mandalika Lombok? Akhir kata saya komentator Monasco izin pamit. Jangan lupa digaspol komentarnya, rem dikit untuk tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa bunyikan klakson lonceng youtube-nya sebelum menikmanya dan tetap aturkan jempol saat digunting juki lainnya. Jangan lupa juga share pengalaman kalian dari video ini sebanyak-banyaknya ya. Salam satu asfalt.